Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa dengan kasus korupsi pemberian status laporan keuangan wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan BPK untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selama ini pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat dilakukan secara profesional dengan BPK dan memenuhi standar akutansi yang baik. Ia juga mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus ini. Adanya kejadian di mana ada KL maupun BPK-nya sendiri menerima suap ini adalah sangat mengecewakan tentu. Silakan KPK, pertama silakan aparat hukum atau KPK melaksanakan tugasnya. Tapi mengenai status dari WTP sendiri tentu kita semua memiliki kepentingan agar kredibilitas dari status itu ditegakkan secara konsisten. Dan apapun mekanisme saya serahkan kepada BPK.